Kita semua menyaksikan, ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika Artinya ada kompromi atas standar etika Standar etika ini fakta, ini fakta Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika Saya tidak tega untuk mengulanginya Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua Anda tidak pantas bicara soal etik Itu saja Saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan Itu saja Saya boleh berpendapat kan Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan Akan bertanya kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Untuk itu kami persilahkan Pak Anies untuk bertanya Waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara Terima kasih Semakin tinggi jenjang kepemimpinan Semakin luas cakupannya Semakin kompleks organisasinya Maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai Bukan lagi teknis-teknis Tapi makin mengandalkan pada nilai Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang serhana Nah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah Apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara Dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan keamanan dan kedaulatan negara Terima kasih Baik waktu masih ada Pak Anies Sudah cukup Baik kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara silahkan Saya sependapat bahwa Semakin tinggi semakin kompleks Memang kepemimpinan itu butuh nilai Nilai-nilai yang sangat fundamental Pertama nilai adalah cinta tanah air Kedua kejujuran Ketiga kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong Harus memberi contoh Tidak boleh korupsi Dengan bentuk apapun Jadi saya sependapat Harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai Jadi Hubungan dengan etik Benar Ya kita harus beretik Beretik dengan benar Jujur Apa yang kita katakan itu Ya yang ada di hati kita Jangan lain di mulut Lain di hati Dan Harus cinta tanah air Pertahanan Ini sakral bagi kita Ini menyangkut keselamatan kita Jangan karena ambisi pribadi Kita menghasut Dan menyesatkan rakyat Itu etik yang tertinggi Saudara Profesor Anies Baswedan Itu etik yang tertinggi Kebersihan jiwa Kejujuran Kesetiaan kepada rakyat Sekali lagi Jangan karena ambisi pribadi Kita menyesatkan rakyat Kita menghasut rakyat Kita Membahayakan Pertahanan keamanan rakyat Kasian Prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita Polisi-polisi yang menjaga kita Kasian Kalau ada calon-calon pemimpin Yang kerjanya hanya menghasut saja Waktu habis Terima kasih Pak Prabowo Mohon tenang Bisa tenang dulu Bapak Ibu Bisa tenang dulu Oke bisa tenang dulu Baik kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan Menanggapi jawaban dan Pernyataan dari Capres Nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Waktunya 1 menit Silahkan Pak Anies Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi Memang menjadi presiden Panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi Itu harus Karena dia akan mengambil keputusan Mengerahkan pasukan Dan ketika harus bertempur Ada korban nyawa Itu keputusan-keputusan etika Tapi dalam kenyataannya Pak Ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan Banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia Indonesia Defense Security Lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate Lalu ada kejadian-kejadian Dimana kita semua menyaksikan Ketika ada pelanggaran etika Dan Bapak tetap jalan terus Dengan cawapres yang melanggar etika Artinya Ada kompromi atas standar etika Standar etika yang kompromi Ini fakta Ini fakta Dan kemudian Dalam pidato Bapak mengolok-olok Tentang penting etika Saya tidak tega untuk mengulanginya Pertanyaannya Apa penjelasan Pak Prabowo Soal itu semua Baik, waktu habis Oke, Arab tenang dulu Kita lanjutkan acaranya Kami persilakan Bapak Prabowo Untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan Satu menit, silakan Bapak Jadi, saudara-saudara Semua data yang Saudara ungkapkan Itu keliru semua Jadi, saya bersedia Kita duduk Kita buka-bukaan Mau bicara food estate Mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia Kita buka Iya, guys Jadi, di mana masalahnya Nah, saudara Bicara etik-etik Saya itu keberatan Karena saya menilai Maaf ya Karena Anda desak saya Saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas Bicara soal etik Itu saja Saya merasa bahwa Anda itu Posturing Anda itu menyesatkan Itu saja Saya boleh berpendapat kan Saya menilai Anda Tidak berhak Bicara soal etik Karena Anda Memberi contoh yang tidak baik Soal etik Terima kasih Mohon tenang Mohon tenang Oke Harap tenang kita sudah sepakat Bapak Ibu Yang ada di ruangan Baik Sekarang saatnya Kita akan Melihat Calon presiden nomor urut 2 dan 3 Saling bertanya dan menanggapi Diawali dengan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto Bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo Kamu persilakan Pak Prabowo Waktunya 1 menit Baik Pak Ganjar Pak Ganjar Mengatakan bahwa Anggaran pertahanan kita Sebaiknya naik 1-2% Dan Bahwa kita harus membangun Industri pertahanan Dalam negeri yang kita utamakan Pertanyaan saya Kalau kita menaikkan Sampai dengan 1-2% Bagaimana Sikap Bapak Dalam Mengambil keputusan Tentang Teknologi yang mana Yang kita prioritaskan Dalam Peningkatan Pertahanan itu Postur mana Daratlah Lautlah Udara Atau Ketiga-tiganya Atau Kita mengarah ke teknologi Yang lebih canggih lagi Terima kasih Masih ada Masih ada waktunya Cukup Baik Kami persilahkan Bapak Ganjar Untuk menjawab pertanyaan Dari Pak Prabowo Waktu Anda 2 menit Silahkan Bapak Terima kasih Mudah-mudahan Saya didudukan di tengah Memang agak Mendinginkan Dua kawan saya Kiri kanan Terima kasih Pak Prabowo Mana pilihannya Dari matra itu Proporsional Pak Tapi tidak ada Serangan yang akan Masuk melalui darat Karena kita Negara Air Sepelajik Maka yang mesti Diperkuat hari ini Adalah Laut Prioritas Laut Mereka butuh sonar Pak Mereka butuh Sensor-sensor Pak Dan hari ini Mereka menyampaikan Kepada saya Kebutuhan itu Nomor satu Hari ini Yang berikutnya Tentu udara Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak Dan saya senang Kalau nanti Bapak Dalam forum ini Menjelaskan Ide Bapak Untuk membeli Pesawat bekas Kenapa ini Menjadi penting? Kami tidak rela Dengan statement Bapak tadi Yang saya dukung Pak Kasian prajurit Pak kalau pilotnya Itu mesti dilatih Tiga tahun Pesawatnya bekas Pak Dan dia harus Datang lagi Pelatihan lagi Pak Dengan resiko Yang sangat tinggi Tentu itu Sangat berbahaya Maka peningkatan itu Pak Di awal saya sampaikan Kenapa pertumbuhan harus tinggi Kenapa industri dalam neki Menjadi prioritas Bahkan saya sebut tadi Teng dibuat di mana Heli Fregat Siber dibuat di mana Agar kita bisa konsisten Dalam perencanaan pembangunan Termasuk Ketika kita membuat kapaslam Yang sudah dimulai Dari PT. PAL Yang kerjasamanya Kalau tidak salah Bapak batalkan Dengan Korea Selatan Tolong Pak Kalau saya keliru Ini kesempatan Bapak Untuk bisa menjelaskan Dengan PT. PAL Yang kerjasama dengan Korea Selatan Pak Prabowo Jadi nanti Itu Ini gak apa-apa Kalau saya terima Sebenarnya Debat sebenarnya Seperti ini Kalau boleh tanya Jawab langsung Silahkan Pak Pak Ganjar Silahkan Silahkan Pak Silahkan Pak Dilanjutkan Masada waktu Masada waktu Pak Ganjar Ya Ya karena sudah selesai The state is yours Pak Silahkan Baik Silahkan Pak Prabowo Waktunya satu menit Baik Terima kasih Pak Ganjar Kesempatan saya bisa menjawab Jadi Alat perang Itu Usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun Pesawat terbang Kapal perang Dan sebagainya Jadi Bukan soal bekas dan tidak bekas Tapi Usia pakai Kemudahan Jadi pesawat Umpamanya Pesawat Mirage 2005 Yang ada di Qatar Yang rencananya Kita ingin Akusisi Itu Usia pakainya Masih 15 tahun Pak Dan Teknologi ini Mengarah kepada Yang lebih canggih Kita menunjukkan Yang canggih Yang terbaru Tapi kalau kita beli baru Datangnya Pak Baru 3 tahun Dan Operasionalnya Itu baru 7 tahun Pak Nah sementara 3 sampai 7 tahun ini Kita perlu Diteren Kita perlu Kemampuan Itu Maksudnya Latar belakang Jadi Saya kira Itu yang bisa Saya jelaskan Tapi Waktu yang singkat Tidak cukup Saya kembali Saya kembali ke Capres Nomor 3 Tenang dulu Bapak Ganjar Untuk menanggapi tanggapan Dari Pak Prabowo Silahkan Bapak Satu menit Ya awalnya Saya percaya sekali Bapak Bapak akan memahami ini Tapi hari ini Saya menjadi meragukan Karena saya bertanya Kepada pilot Saya bertanya Kepada angkatan laut Pada persoalan ini Perencanaan pembangunan Yang top down Membuat seluruh matrah Hanya menerima saja Kenapa ini Saya sampaikan Pak Maka Kalau kita bicara Katakan bukan Soal cerita bekasnya Buat kami tidak Karena Yuwono Sudarsono Pernah menolak itu Dan apa yang Bapak Rencanakan Hari ini ditunda Apa artinya Saya kira Perencanaannya Terlalu gegabah Pada soal itu Dan keseriusan itu Tidak dimunculkan Sama sekali Pada Pengelolaan Industri pertahanan Dalam negeri Dimana PT. PAL Kemudian Hari ini sudah mendapatkan Hutang Dan kemudian Dia tidak bisa Melaksanakan apapun Pada soal itu Maka Ini menjadi catatan Tapi saya berterima kasih Karena Pak Prabowo Menjelaskan itu Dan mudah-mudahan Masyarakat menjadi jelas posisinya Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan